Di Michigan, salah satu negara bagian dengan populasi muslim terbesar di Amerika, banyak terdapat fasilitas umum yang didirikan oleh komunitas muslim. Salah satunya adalah klinik kesehatan gratis bernama Huda Klinik di kota Detroit. Dr. Jukaku Tayyip, yang merupakan salah satu pendiri dari Huda Klinik, mengatakan, mulai dari pelayanan dokter umum, mata, gigi, dokter spesialis jantung, hingga pelayanan kesehatan mental disediakan secara gratis. Biaya pengobatan di Amerika terbilang tinggi, apalagi jika tidak memiliki asuransi kesehatan. Tapi untuk memiliki asuransi kesehatan yang memadai pun juga tidak murah. Jika tanpa subsidi dari perusahaan atau pemerintah, biaya rata-rata per bulan bisa mencapai di atas 400 dolar untuk individu dan di atas 1000 dolar untuk keluarga. Seorang pasien klinik ini bernama Brian Kelly mengatakan, Para pekerja kesehatan di klinik ini mulai dari dokter, perawat, hingga petugas administrasi merupakan gabungan dari pekerja yang dibayar secara profesional dan sukarelawan. Lalu dari manakah sumber pendanaan klinik ini? Di masa pandemi COVID-19, Sekarang ini, Huda Klinik melakukan banyak penyesuaian, mengikuti panduan dari Lembaga Kesehatan Federal dan Pemerintah Setempat, dari Detroit, Michigan, Irfan Isan, dan Alamburhanan VOA.